Pemirsa kebutuhan air kota Jaipura akan segera terpenuhi dengan adanya rancangan WTP atau Water Treatment Plans yang ditandai dengan peninjauan dari pihak Dewan Pengawas PDAM dan juga dari PUPR. Pertempat di Purnas Tiga Waina dilaksanakan peninjauan oleh Ketua Dewan Pengawas PDAM bersama dengan PUPR untuk mengecek lokasi yang nantinya akan dibangun WTP atau Water Treatment Plans yang akan digunakan untuk mengalirkan air yang akan diambil dari Danau Sentani. Mengingat lokasi pengecekan yaitu 300 meter di atas permukaan laut serta berdekatan dengan boster yang ada di Danau Sentani maka lokasi ini sangat cocok untuk dibangun Water Treatment Plans. Rustan Saru selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Jaipura seusai peninjauan mengatakan bahwa jika Water Treatment Plans atau WTP telah selesai dibangun maka kebutuhan air masyarakat akan sangat tercukupi. Mengingat selama ini PDAM hanya mengandalkan turunnya hujan dan dengan adanya WTP ini maka akan menjadi backup sehingga yang tadinya air mengalir hanya seminggu tiga kali ke depan bisa mengalir setiap hari. Jadi hari ini kami dari Dewan Pengawas PDAM Jaipura bersama dengan Direktur PDAM dan juga dari Balai Parasarana Permukiman wilayah Papua juga dari PPR WTP Jepura dengan didampingi oleh Bapak Kepala Suku Penuh Wilayah di tempat ini. Nah tujuan kita melakukan kunjungan atau survei ke tempat ini adalah untuk mecek lokasi rencana pembangunan WTP Water Treatment Plans untuk pengolahan air baku menjadi air yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat di Kota Jaipura. N.T. Sutisna selaku Direktur Utama PDAM Jaipura mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kota Jaipura yang sudah mau men-support PDAM sebab menurutnya selama 20 tahun terakhir memang belum pernah ada penambahan kapasitas oleh karena itu dengan adanya WTP ini akan menjadi cadangan air bagi masyarakat jika terjadi musim kemarau. Saya kira itu mungkin perencanaannya nanti jangka panjang karena bagaimanapun juga kita juga memang harus memikirkan juga ya sampai ke perbatasan di Muaratami saya kira hal-hal apapun mungkin nanti secara ternyata ini akan kita belajar tapi intinya tahap pertama adalah kami berharap secepatnya bahwa Danur Sentan ini bisa membantu membackup terhadap kapasitas produksi PDAM yang ada saat ini dimana 20 tahun belum pernah nambah. Rory, AI News Jepura melaporkan.